Kalau di sana namanya congo Haa congo nih Selain memancing di kampung kami dikenal juga yang namanya nyatal atau nyenap Yaitu aktivitas berburu ikan di sungai Dengan menggunakan alat semacam senapan dan kacamata selam Generasi 80-an dan 90-an Hampir semua anak-anak di kampung kami mengenal peralatan berburu ikan jenis ini Hal ini disebabkan karena di masa kecil kami Belum ada serbuan media elektronik dan smartphone Di ruang-ruang bermain kami layaknya anak-anak zaman sekarang Sebelum kita turun ke sungai Kita mesti mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu Peralatan yang diperlukan yakni senapan kayu Dengan sebuah sumbit mini berbahan besi Yang dikaitkan dengan karet Agar ketika pemantik kita tekan Maka sumbit mini tersebut melesat menuju sasaran Selain itu Kita juga membutuhkan kacamata selam Yang biasanya terbuat dari bahan kayu pulai Yang dibentuk mirip kacamata selam produk pabrikan Dan dilengkapi dengan kaca bening Yang biasanya bekas cermin yang digosok-gosok pada sisi bagian belakangnya Agar kacamata selam yang kita gunakan tidak buram Maka sebelum dipergunakan di sungai Kita bersihkan terlebih dahulu Menggunakan daun senggani Atau yang dalam bahasa latin Dikenal dengan nama Melastoma kandidum Nah ini pemirsa ya Kita mau ke TKP dulu Kita mau ke Kali Bergurut Iwa Nah ini namanya senggani Ini kita gunakan untuk nanti membersihkan Kacang Kacangnya ini Partner saya hari ini Pak Saitut ini Ini teman waktu langen zaman kecil Umur barita sudah bersama Nah ini yang kita pakai Yuk ikut kita yuk yuk Daun yang kandungan kimianya bisa membuat kaca selam menjadi lebih pening ini Ternyata kaya akan manfaat kesehatan Salah satu senyawa utama yang ada pada daun senggani adalah plafonida Senyawa ini dapat digunakan untuk zat analgetik Yang berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan Untuk meredakan nyeri dan menghambat pendarahan Air di sungai kita itu cernih gini Jadi kaya air apua itu ya Jadi ini bisa langsung kita minum ini sebenarnya Nah begitu Jadi ikan nanti terlihat nanti pakai kacamata ini Ini disini disini Nah ini kita gosok-gosokkan Ya untuk membersihkan ini biar tidak Apa itu namanya Tidak belabur gitu loh maksudnya itu Tidak buruk Nah ini kacanya di begini ini Tidak samar Tidak samar Ini kita ambil udah tau ini ada zat apanya di dalamnya Nanti kita lihat ya Kita cari sumbernya di internet Zat apa yang tergantung di dalam Pucuk daun senggani ini Nah itu Nah itu Teman saya sedang mengintim-intim itu Tidak tahu ada ikannya apa Dulu di tahun 90an Jenis ikan semacam udang dan uceng Populasinya masih melimpah Di sepanjang sungai di kampung kami Sehingga saat pulang sekolah Jika ternyata tidak ada lauk di meja makan Maka kami tinggal ke sungai Membawa peralatan nyatal Untuk mencari ikan secukupnya Air sungai di kampung kami sangat jernih Sehingga memudahkan kami dalam berburu ikan Namun populasi ikan yang menurun secara drastis Dibandingkan 20an tahun yang lalu Menyebabkan hasil perburuan kami Tidak begitu memuaskan Hanya tersisa jenis uceng Dengan ukuran mini Dan yuyu atau ketam Yang sering kami jumpai Sesekali pula kami mendapati Jenis udang air tawar Dengan ukuran sangat kecil Terima kasih telah menonton! Selain penggunaan daun pucung Untuk meracun ikan di masa lampau Aktivitas nyetrum yang dilakukan oleh oknum Yang menginginkan Mendapat ikan secara cepat dan banyak Telah berperan menurunkan populasi ikan air tawar Di kampung kami secara signifikan Jika di masa sekarang Aktivitas meracun ikan di sungai sudah tidak ada Namun aktivitas nyetrum masih sering dijumpai Dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memperdulikan Keberlangsungan populasi ikan di sungai di kampung kami Jadi ada baiknya pihak-pihak yang memiliki kewenangan Terhadap kelestarian ekosistem sungai di kampung kami Yakni di Desa Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur ini Memberikan himbauan kepada masyarakat Agar menghentikan aktivitas perburuan ikan di sungai Baik dengan cara disetrum ataupun diracun Nah, ini dia berarti ikan secara signifikan ini ini ada yang gede sudah berang-berang menit oleh Siti kita sedang di Kali nah ada kawan di bawah sana itu nah ya kita lagi berburu ikan sungai cuman ikannya sudah jarang sekali kita ketemukan nih sudah mulai agak mau punah gitu karena habis disetrumin sih ya tolonglah nanti untuk tidak disetrum lagi ya kerasan tuh nah tuh temen saya sedang berburu dia Oh kayaknya dapet tuh mau dapet tuh nah yuk kita tunggu saudara iya ya dapat benar nah ini yang gue bilang yang namanya ikan congo tahu nanti Oke mungkin demikian aktivitas keluyuran nyatal yang bisa kami uraikan selain sebagai bentuk untuk mengenang bagaimana kami berinteraksi dengan alam sekitar saat kami kecil dulu nyatal yang kami lakukan bertujuan untuk mengenalkan cara berburu ikan yang ramah lingkungan kepada anak-anak zaman sekarang terima kasih dan sampai berjumpa kembali di keluyuran berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih